Halo semua, selamat datang kembali di Kuliah Analisis Algoritma. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma pengurutan yaitu Merge-Sort. Nah, Merge-Sort sendiri itu sama seperti algoritma sebelumnya, kita menggunakan asumsi bahwa kalau kita mengurutkan list dari kecil ke besar. Nah, artinya nanti yang list yang paling kiri itu adalah unsur list yang paling kiri itu adalah unsur terkecil, kemudian unsur list yang di sebelah kanan itu adalah unsur yang paling besar di dalam list. Nah, di dalam Merge-Sort ini ada dua bagian utama yang merepresentasikan dua ide besar yang ada di Merge-Sort. Nah, ini adalah sintaknya, tapi kita coba seperti apa sih ide besarnya. Kalau kita punya list, jadi kalau kita punya list, misalkan panjangnya N. Nah, dua hal yang dilakukan oleh Merge-Sort ini adalah Yang pertama, membagi, membagi, membagi dua list, Membagi list menjadi dua list yang sama besar. Nah, di sini saya beri tanda-tanda kutip di dalam sama besar ini, karena bisa saja dia listnya itu tidak persis dibagi dua sama besar ya, karena misalkan kalau list panjang lima kan, nah nanti itu dibagi tiga dan bagi dua. Ya, maksudnya dibagi dua, itu artinya satu listnya panjang tiga, satu list lagi panjang dua. Nah, seperti itu. Jadi, yang dilakukan adalah di sini, misalkan kalau kita punya list yang di atas itu, maka nanti kira-kira begini. Jadi, kalau ada listnya di sini, nah list ini kemudian dibagi dua, misalkan ada di asumsikan saja ini dua list yang panjangnya masing-masing n per dua. Masing-masing n per dua panjangnya. Kemudian list yang ini lagi dibagi lagi masing-masing, menjadi dua lagi. Yang ini juga dibagi lagi menjadi dua. Begitu seterusnya, sampai kita dapat nanti list panjang satu. Jadi, proses bagi dua ini terus dilakukan sampai nanti kita dapat list panjang satu. Seperti itu. Nah, itu adalah proses yang dilakukan di bagian pertama, ini bagian utama. Jadi, kalau kita lihat selama dia indeksnya ini berbeda antara ujung dan awal dan akhir, artinya kan kalau dia berbeda, berarti kan masih masih lebih dari satu panjang listnya itu. Nah, kalau sudah sama masih panjang satu, maka tidak lagi dilakukan pemecahan list. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan setelah kita memecah listnya, itu ada di bagian kedua ini. yaitu kita melakukan merge. Jadi, yang kedua itu ide besarnya adalah kita merge potongan-potongan list. Nah, tapi pada saat kita melakukan merge, merge ini, ya bahasa lainnya itu artinya itu adalah menyatukan ya, atau menggabungkan. Jadi, kita menyatukan kembali potongannya, tetapi di dalam proses menyatukan, contoh misalnya nih, contohnya misalkan kita mau menyatukan yang ini. Nah, saat kita menyatukan yang ini, nah, yang kita lakukan adalah sebelum kita menyatukan, kita urutkan dulu, kita cek dulu apakah yang ini lebih besar dari yang ini, atau sebaliknya. kalau misalkan ternyata yang kanan ini lebih kecil, maka yang kanan ini kita tukar dulu, pindah ke sini, ini pindah ke sini. Begitu juga yang ini, kita kalau misalkan ternyata ini sudah lebih kecil, yang kiri, maka tidak dilakukan. Nah, setelah itu kita, kita lakukan merge, atau penyatuan terhadap dua list yang sudah panjang dua ini, yaitu dua ini kita satukan, list yang ini sama yang ini. Nanti kita akan dapat panjang empat. Begitu seterusnya, sampai nanti list yang, list yang ini, kita satukan, ini kita satukan, kemudian ini kita satukan, tapi disatukannya tetap kita harus, apa namanya, mengecek terlebih dahulu, mana yang duluan, mana yang belakangan, nah, sampai nanti terakhir kita dapat list utama yang paling besar ini, tapi yang sudah terurut. Nah, seperti itu. Jadi, itu proses, proses yang terjadi dalam merge list, pertama kita bagi-bagi dia, potong-potong listnya, kemudian setelah kita potong-potong, kita lakukan penyatuan kembali, tapi saat penyatuan kembalinya itu, kita urutkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh, nah, disini, kalau kita, kalau kita lihat, pseudo-code-nya, ini ada fungsi merge sort, fungsi merge sort ini, ya, untuk, ya, ini fungsi utamanya, yang pertama ini, yang kalau kita lihat, disini adalah, selama, indeks pertamanya itu kurang dari indeks yang terakhir, dari listnya, maka kita menghitung middle, kemudian kita membentuk, dua, dua, dua list baru, dan terhadap dua list baru ini, kita terapkan kembali fungsi merge ini, jadi, fungsi merge sort ini, artinya dia, rekursif ini yang memanggil dirinya sendiri, jadi kita lakukan lagi terhadap list yang panjangnya, yang panjangnya, yang n per dua ini, kita lakukan lagi, potong lagi, artinya itu, selama dia, apa namanya, selama dia, first kurang dari last, itu selalu kita menghitung middle, kemudian kita membentuk list baru, yaitu, yang pertama itu dari first sampai middle, yang kedua adalah, dari middle plus satu sampai last, nah, jadi disini, ya ini ya, jadi ini first, ini middle, kemudian kita bagi dua, eh, ini first, ini last, kemudian kita bagi dua, jadi kita dapat, list yang pertama itu adalah, first sampai middle, kemudian list yang kedua adalah middle plus satu, sampai last, nah seperti itu, begitu lagi kita kenakan, sampai nanti yang terakhir disini, nah baru setelah yang terakhir ini, kita lakukanlah yang disebut dengan, eh, disini merge list, jadi kita lakukan merge, nah fungsi merge list itu adalah yang di bagian kedua ini, jadi yang dilakukan disini adalah, eh, kita menyatukan itu di bagian ini, kita menyatukan, tapi menyatukan plus mengurutkan ya, jadi ini bagian ini, kemudian kalau masih ada tersisa, yang ada tersisa bagian yang mungkin belum masuk, disatukan, itu kita ambil dengan menggunakan bagian yang sebelah sini, jadi kalau misalkan nih, contoh, kalau start satu kurang dari end satu, artinya ini, start satu ini adalah panjang list yang pertama, awal list yang pertama, end satu adalah akhir dari list yang pertama, nah kalau ini terjadi, maka kita berarti masih ada tersisa unsur list yang belum tersatukan, nah itu kita, atau sebaliknya kalau ternyata ini tidak terjadi, tapi yang lain yang terjadi, artinya tuh, list di list yang kedua, atau start dua disini, ada, start dua itu masih kurang dari end dua, artinya, di list yang kedua itu, masih ada bagian yang belum terambil, maka disini kita isi dengan result, result ini adalah hasil penyatuannya, nah ini kemudian, setelah kita sudah selesai menyatukan semua, hasil dari result itu kita satukan dalam bentuk list lagi, nah kita dapat list yang panjangnya kira-kira, kalau tadinya, kalau tadinya satu jadi panjang dua, yang tadinya masing-masing dua jadi panjang empat, atau dua dan satu jadi panjang tiga, dan seterusnya, kita coba lihat contoh, kita ambil saja contoh yang kecil-kecil ya, contoh, misalkan saja listnya itu adalah, kita ambil saja panjangnya tiga, misalkan dia listnya itu adalah tiga, satu, empat, nah yang kita lakukan pertama adalah kita memotong-motong listnya, jadi disini, jadi startnya, startnya itu sama dengan satu, itu indeks yang pertama, kemudian n-nya itu adalah tiga, yaitu indeks yang ini, nah kemudian ini kan karena berbeda, ini kan tidak sama, maka kita menghitung, kita menghitung middle, kita menghitung middle, kita menghitung middle, yaitu start ditambah n dibagi dua, yaitu dua, artinya kita akan memotong list, list yang pertama itu adalah, list A itu adalah, tiga, satu, kemudian kita punya list yang B, itu adalah isinya cuma empat, nah disini masih ada list yang belum, yang belum disatukan ya, eh belum dipisah, masih ada, masih ada, kalau kita lihat disini, ini masih, ada startnya itu sama dengan satu, kemudian n-nya itu sama dengan dua, yang ini, nah sehingga ini kita, kita pecah lagi listnya, kita hitung middle, middle, di sini jadinya satu ditambah dua, bagi dua, nah, ya disini kita bulatkan ke bawah saja, jadi pakai C, pakai floor, itu jadi satu kan, nah, artinya sekarang kita, yang listnya, kita punya, kita punya, jadi sekarang, list C, katakan gitu, list C itu adalah isinya tiga, karena kan cuma, cuma dari start sampai middle ya, jadi start sampai middle, startnya satu, middlenya satu, maka ini, jadi panjang, jadi tiga saja, karena kita ambil next, kemudian ada list D, list D itu, ya panjang satu, isinya satu juga, karena dari middle plus satu, sampai end, ya middle plus satu kan, adalah dua, sampai end, itu dua, jadi ini, nah sekarang, lakukan selanjutnya, maka kita punya, kalau kita, kalau kita gambarkan dia, maka kita punya begini, ini list aslinya, yaitu tiga, satu, empat, kemudian, setelah dipotong, kita punya, di sini tiga, satu, kemudian di sini, empat, kemudian, setelah kita potong yang ini, kita punya, tiga, satu, nah, selanjutnya adalah, yang kita lakukan, yaitu kita melakukan, merge, menyatukan, nah, coba kita lihat, bagaimana prosesnya, nah di sini, kita punya dua, dua, apa namanya, dua, dua list ya, yang ini, dan yang ini, yang paling bawah, nah di sini, ini adalah, berarti kan, katakanlah start satu itu, saya kasih nama st satu, itu adalah satu, kemudian n satunya, itu adalah satu juga, karena kan ini panjang satu, kemudian ini start duanya, itu adalah panjang satu, n duanya juga, adalah satu, nah, coba kita lihat, prosesnya, di sini, kita taruh dulu, final n, itu adalah n dua, jadi kita tulis di sini, final n, itu adalah n dua, itu yang satu ini, nah, kemudian, indeks C sama dengan satu, nah, kemudian, kita lihat di sini, while start satu kurang dari n, atau sama dengan n satu, dan start dua kurang dari n dua, nah, di sini terpenuhi ya, yaitu, start satunya satu, n satunya satu, start duanya satu, n satunya, eh, n duanya satu, jadi terpenuhi, nah, kemudian kita bandingkan di sini, jadi jika list start satu, yaitu list yang di posisi start satu, itu kurang dari, atau sama dengan list yang terlihat, yang di start dua, maka yang dilakukan adalah hasil, ini, nah, coba kita lihat, jadi kita, yang kita bandingkan itu adalah, masing-masing ujung, masing-masing ujung dari listnya, ujung kiri dari listnya, artinya kita membandingkan yang ini, nah, kalau ini, kalau ini kurang dari ini, maka yang kita lakukan adalah, hasilnya itu, kita tempel ini jadi yang pertama, gitu, nah, tapi yang terjadi di sini adalah yang sebaliknya, ini lebih besar, jadi, kita lihat di sini apa yang dilakukan, yaitu, yang else, yang di else ini ya, itu hasilnya itu, hasil satu, itu dikasih list start dua, jadi di sini, jadinya result, result satu, itu adalah, diambil dari list start dua, yang start dua itu yang, yang ini ya, berarti list itu adalah satu, kemudian yang kita lakukan selanjutnya, yang kita lakukan itu adalah, setelah kita, start duanya kita tambah satu, nah, dan yang kita lakukan itu adalah start, start dua, itu adalah jadi dua, kan, nah, sekarang coba perhatikan, karena start dua sudah jadi dua, syarat di while ini tidak terpenuhi lagi, karena start duanya sudah lebih besar dari end dua, artinya kita tidak lagi melakukan while ini, nah, tapi tadi kan ada, ada unsur di list A, list yang pertama, yaitu, yang ini, yang tiga ini, belum kita masukkan ke dalam result, nah, itulah yang dilakukan di bagian, di bagian yang, bagian yang kedua ini, jadi, kita move the part of the list, left of part, jadi yang belum dimasukkan, nah, kita lihat di sini, jika start satu kurang dari, tersebaran end satu, benar ya, karena start satunya masih satu, end satunya masih satu, jadi ini sama, maka yang kita lakukan adalah, result index, oh bentar, sebelumnya kita index C nya, jadi plus satu, nah, di sini juga di luar, di luar if itu, kita, kita menghitung, index C itu kan tadi sama dengan satu, ditambah satu, jadi dua, nah, yang kita lakukan sekarang adalah, di bagian ini, nah, ini benar terjadi, maka kita, for yang ini, jadinya di sini for is sama dengan satu, sampai satu, berarti cuma sekali ya, berarti di sini hasil dua, itu sama dengan list, list satu, list satu dari, start satu, dari list yang pertama, ya, jadinya di sini kita taruh, oh, result, result dua, itu adalah sama dengan, eh, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini, itu sama dengan tiga, nah, artinya sekarang kita punya, kita punya, result itu, faktor result itu, jadi sama dengan, satu, tiga, nah, sekarang yang bagian yang ini, kita akan merge lagi dengan, di sini, jadi, jadi, dari sini kita dapat, kita cc-sip aja di sini, nah, setelah kita dapat, result yang itu, yang selanjutnya dilakukan adalah, kita melakukan, result tadi kita, satukan menjadi satu list, ya, di sini jadinya final dan start, final end, final start ini, jadinya panjang, final startnya itu kan adalah, awal dari list yang pertama, kemudian final endnya, itu adalah akhir dari list yang kedua, jadi, jadi total panjang listnya jadinya ya, panjang list satu, tanpa panjang list dua, yang dilakukan di sini adalah list, dikasih, dikasihkan ini, artinya di sini sebenarnya, kita dapat satu list, yang menjadi sama dengan, ya, sama dengan result ini ya, jadi satu, tiga, nah, ini bisa saya sisipkan ke atas sini, ini jadi satu, tiga, nah, yang dilakukan di sini adalah, kita melakukan merge antara, antara result ini, dengan yang ini, nah, kalau kita perhatikan, di sini jadinya, start satunya itu adalah satu, end satunya itu adalah dua, yang ini, ini satu, ini, kemudian start satunya itu adalah satu, end duanya itu juga satu, nah, yang ini ya, jadi, karena panjangnya satu, yang ini, nah, kita lakukan hal yang sama, kemudian, kita lihat apakah, kita lihat apakah, yang kita bandingkan pertama itu adalah, list yang pertama, bagian pertama dari list, apakah kurang dari bagian pertama dari list yang kedua, ini kurang ya, jadi, yang kita taruh pertama itu adalah, result satu itu adalah sama dengan satu, nah, kemudian di sini yang terjadi juga adalah, start, start satu itu sama dengan start satu yang lama, ditambah satu jadi dua, nah, kemudian, kita juga, yang kita lakukan adalah, kita menambahkan indeks C nya, yang tadinya satu menjadi, indeks C plus satu jadi dua, nah, kita lakukan sekarang, apakah start satu masih kurang dari sama dengan end satu, ya, masih sama dengan ini, kemudian ini juga masih sama, artinya masih kita melakukan, melakukan di proses yang, masih kita mengulang proses yang di sini, di while ini, while nya masih terjadi, masih berlaku, nah, kemudian kita bandingkan sekarang, sisa yang ini dengan yang ini, karena kan nilisnya sisa yang ini aja kan sekarang, karena satunya sudah masuk ke dalam result, nah, yang ini, kita bandingkan dengan yang ini, ini, hasilnya masih kurang dari yang ini, artinya result yang kedua, result di indeks C, itu sekarang indeks C nya adalah sama dengan dua, berarti result dua itu adalah sama dengan tiga, kemudian start satunya, itu sekarang menjadi tiga, kemudian indeks C nya, itu sama dengan dua puluh satu, jadi tiga di sini, nah, kalau kita lihat sekarang, start satu ini sudah lebih dari end, end nya kan adalah dua, nah, akibatnya while nya sudah tidak bisa lagi, kemudian kita masuk ke bagian, mengambil yang tersisa, yang tersisa sekarang kan adalah empat ini, kan belum dimasukkan ke dalam result, nah, yaitu dilakukan di bagian yang ini, nah, apakah start satu kurang dari end satu, tidak ya, karena start satunya tadi nilainya tiga yang terakhir, end satunya dua, berarti ini tidak dilakukan, tapi kita lakukan yang else nya, nah, start dua apakah, ini kan start duanya satu, end duanya satu, berarti kita lakukan satu kali ini, berarti kan indeks C nya tadi terakhir adalah tiga, maka result tiga itu adalah, list satu dari, list satu dari, list yang kedua, jadinya di sini, kita, kita peroleh, result tiga itu sama dengan empat, nah, ketika kita menyatukan dia menjadi satu list, ya, akibatnya, ini dan ini, kita akan dapat hasilnya itu adalah, bukan yang ini, yang ini ya, yang merah ini ya, yang ingin ini, kita akan dapat satu, tiga, empat, nah, akhirnya, inilah hasil, hasil, merge nya, nah, seperti itu, jadi, ya, cukup panjang ya, prosesnya, tapi, ya, tapi kita lihat nanti, ternyata, short, dengan melakukan merge short ini, jauh lebih efisien, dibandingkan short short yang sebelumnya, kita bahas, yaitu insert short, short dan bubble short, oke, kita coba lakukan analisis, nah, sama di sini, kita asumsikan, yang kita hitung itu, hanya, hanya berapa kali membandingkan ya, jadi, memberian nilai, dan lain-lain, itu tidak kita hitung, jadi, kita hanya menghitung yang ini, jadi, berapa kali, kita melakukan perbandingan, di dalam, di dalam, algoritmanya, oke, karena di sini, ada dua bagian, yaitu, bagian, bagian utamanya, yang adalah, fungsi merge short, kemudian, bagian yang kedua, adalah merge list, tapi, sebenarnya, yang paling banyak lakukan, yang paling banyak, melakukan perbandingan itu, adalah di sini kan ya, di, di apa namanya, di bagian yang kedua ini, nah, sehingga kita akan menghitung, yang ini terlebih dahulu, di bagian merge listnya, oke, yang pertama, kita, melakukan analisis, di bagian merge list, oke, nah, ya, misal kita, kita, kita punya, dua list ya, misalkan list A, ya, katakanlah ini, seperti saya bilang tadi, dia, tentu saja, tidak selalu, ada list A, ini, katakanlah, panjangnya, N A, kemudian, ada list B, ya, tidak selalu, sama panjangnya, seperti tadi kan, ada yang panjangnya, dua, sama panjangnya, satu ya, ini, katakanlah, panjangnya itu adalah, N B, kemudian, nanti kita, misalkan, hasil, hasil merge-nya, hasil merge, antara list A, dan list B, katakanlah, sama dengan list C, ya, tentu saja, ini nanti, panjangnya, adalah N A plus N B, N A plus N B, N B, ini pasti panjangnya, N A plus N B, nah, sekarang, kita, melihat dulu, kasus per kasus, bagaimana, bagaimana, seberapa banyak sih, kita melakukan perbandingan, nah, pertama, kasus yang pertama, adalah, misal, semua, isi A itu, kurang dari, atau sama dengan, sama dengan, unsur, unsur B1, jadi, semua, yang di kotak ini, katakanlah, misalkan, kurang dari, unsur yang pertama ini, nah, sebelum, saya mulai, menghitung, kita, disini, kita, yang, yang kita lakukan, disini adalah, bukan, membandingkan, disini, bukan membandingkan, yang ini, ini ya, maksudnya, apakah, start kurang dari, end, ini bukan yang ini, yang kita bandingkan, tapi, yang kita bandingkan itu, yang kita hitung itu adalah, berapa kali, membandingkan, isi list, jadi, disini nih, ini, perbandingan yang begini, ini yang kita hitung, jadi, berapa kali, kita melakukan, perbandingan yang ada, disini, jadi, disini mungkin, saya isikan, lebih spesifik, bahwa, berapa kali, membandingkan, isi list, nah, jadi, ini perlu kita, kita garis bawahi, bahwa, yang kita bandingkan, itu adalah isi listnya, oke, sekarang, kalau, semua isi, A ini, kurang dari, atau sama dengan, unsur B1, artinya, semua yang ada disini, itu, kurang dari, sama dengan, yang ada disini, artinya, kita cuma melakukan, perbandingan, A1, dibandingkan, dengan B1, tentu saja, nanti, hasilnya itu, C1, itu adalah A1, kan, karena dia kurang dari, kemudian, kita bandingkan lagi, A2, dengan, B1, yang terjadi adalah, C2, itu, sama dengan, A2 lagi, dan, seterusnya, sampai A, ANA, kita bandingkan, dengan, B1, jadi, indeks di B, tidak bergerak, karena selalu, saat kita membandingkan, itu, selalu, yang lebih kecil, itu adalah, yang, yang A nya, sehingga, startnya, start yang di list A, yang berubah, naik terus, sehingga, nah, disini, ya, yang paling mungkin, ya, CNA, gitu ya, ya, ini adalah, isinya, adalah, ANA, nah, kemudian, karena list B, itu, sudah terurut, berarti kan, kita tidak lagi, melakukan perbandingan, ya, tinggal, nanti, C nya, adalah, jadinya, sebenarnya, tinggal kita gabung, A, dan B, gitu ya, karena kan, yang ini, kita sudah, dari sini, kita, dari hitungan yang ini, kan, kelihatan, bahwa, jadinya, ini, yang diambil, menjadi, N, A pertama, bagian, dari C, kemudian, sisanya, dari B, kan, nah, jadi, ada berapa kali perbandingan, di sini, jadi, kalau kita lihat, kita, cuma melakukan, sebanyak, ini ya, perbandingannya, itu, sebanyak usur, di A nya, seperti itu, jadi, kalau kasusnya, semua isi di A itu, kurang dari B1, maka, yang sebanyaknya, kayak kali perbandingan itu, adalah sebanyak panjangnya A, kemudian, kalau misalkan, ada, kasusnya yang begini, kasusnya, misalkan, semua isi A itu, lebih dari, lebih dari B1, dan, kurang dari, atau sama dengan, B2, nah, maksudnya, di sini adalah, semua isi A ini, semua isi list A ini, berada antara B1, dan B2, jadi, berada antara isi, nilainya itu, berada antara, di sini, dan di sini, ya, artinya, saat saya, yang pertama kita lakukan adalah, kita membandingkan, A1 dengan B1, nah, karena A1nya lebih besar dari B1, maka, di sini, yang menjadi C1, yang itu adalah, B1, nah, sehingga, yang bergerak itu, yang bergerak indeksnya itu, adalah, yang B, yang di sini, jadi, sekarang, kita masih membandingkan, A1 dengan, B2, jadinya, nah, tapi, tadi kan, syaratnya adalah yang ini, ya, jadi, dia kurang dari sama dengan B2, maka, yang terambil di C2, itu adalah, A1, nah, sekarang, yang bergerak itu adalah indeks dari A, jadi, di sini, jadi A2, kemudian, di sini, masih B2, nah, karena A2 juga kurang dari B2, di sini, jadinya, C3-nya itu, itu adalah A2, nah, kalau kita lihat di sini terus, ini semuanya A semua, ya, jadi, sampai A, N, itu tetap kita bandingkan dengan B2, karena, indeks B-nya tidak bergerak, di sini, C, C, N, A plus 1, ya, karena kan, C1-nya sudah, di sini, berarti pasti ada, sampai plus 1 di sini, nah, ini adalah A, N, A, nah, kalau kalian perhatikan, di sini, itu totalnya itu ada sebanyak, N, A plus 1 kali membandingkan, karena kan, 1 kali di sini, kemudian, N, A kalinya di sebelah sini, nah, jadinya ini ada, nah, jadi, kalau kasusnya, semua isinya itu berada antara B1 dan B2, maka itu sebanyak, N, A plus 1, nah, begitu seterusnya, kalau kita punya, eh, nah, yang ini kan sisanya itu, berarti kan sisanya itu, sebenarnya jadinya, C-nya itu menjadi begini kan, menjadi di sini B1, kemudian di sini A1, sampai A, N, A, kemudian di sini mulai B2, B3, dan seterusnya, sampai BNB, nah, inilah selisnya, nah, sama, sama dengan yang ini ya, ini kan jadinya, di sini A1, sampai A, N, A, kemudian B1, sampai BNB, nah, seperti itu, nah, bagaimana dengan misalkan, kalau, artinya, kalau, kalau kita, misalkan sekarang, kalau misalkan itu, semua, semua isi A itu, berada, antara, antara B2, dan B3, artinya, dia itu lebih besar dari B2, eh, kurang dari B3, artinya dia juga lebih besar dari B1 kan, karena Bnya sudah terurut, nah, kalau begitu, maka, kalian bisa cek bahwa, pasti, pasti banyaknya kali membandingkan itu, banyak, banyak-banyak kali, membandingkan, perbandingan, itu adalah, kita lakukan dua kali dulu, dia itu saat membandingkan, B1 dan B2, dengan A, dengan A1, kemudian, plus, kita membandingkan, semua unsur di A, dengan B3, nah, jadilah 2% A, nah, sehingga, kalau diteruskan begini, jadi, yang paling, proses paling banyak melakukan perbandingan itu, adalah saat di mana, semua isi A, itu berada antara, antara, B, NB-1, dan, BNB, nah, kalau kita lakukan ini, maka pasti di sini, banyaknya kali perbandingan, itu adalah, sama dengan, pertama, kita membandingkan A itu dengan, sampai, NB-1 kan ya, jadi di sini pasti adalah, NB-1 dulu, kemudian ditambah dengan, kita membandingkan, usur, semua usur di A, dengan, BNB, yang ini, nah, karena kan, dia, semua usur di A itu, kurang dari BNB, tapi lebih dari, BNB-1, B2, sampai BNB-1, sehingga di sini adalah, N A, nah, jadi itu yang paling banyak, jadi, akibatnya adalah, kalau kita melihat ini, jadinya, best case-nya itu, banyaknya kali membandingkan itu adalah, ya, oke, sebelum, sebelum, sebelum kita melihat, best case, worst case, nah, begitu pula, kalau misal, ada kasus, di mana, semua, semua isi B, itu, kurang dari, atau sama dengan A1, maka di sini, pasti banyaknya kali perbandingan, itu adalah, sebanyak ini ya, nah, kalau kita teruskan, kalau kita teruskan prosesnya, yang sama dengan proses yang A, di sini ada N B plus 1, kemudian yang seterusnya, sampai nanti, N B plus, N A minus 1, nah, jadi, ya, akibatnya adalah, best case-nya itu, ya, best case-nya itu, ya, kalau tidak, N A, N A, N A, ya, pilihannya itu, N A atau, N B ya, atau mungkin diambil minimumnya ya, minimum antara keduanya, jadi, base case-nya itu terjadi saat, saat, misalkan, N A dan N B-nya ini, ya, kita tulis saja di sini, mungkin lebih pasnya itu, minimum, minimum, jadi, minimum, antara N A dengan N B, ya, tapi nanti kan, di sini, karena kita mau bagi dua, bisa jadi, ada, bisa jadi kemungkinan, N A itu sama dengan N B, jadi, sebenarnya, base case-nya itu, N A, sama dengan N A atau N B, nah, kemudian worst case-nya, kalau worst case ini sama ya, jadi, N B plus N A minus 1, atau N A plus N B minus 1, itu dua angka yang sama, jadi, sebenarnya ini N A plus N B minus 1, nah, itu worst case-nya untuk, setiap kali kita melakukan perbandingan, setiap kita diberikan dua list, nah, akibatnya, kalau kita, ini adalah proses saat melakukan merge, jadi, saat melakukan merge, diberikan list A, list B, maka, kompleksitasnya itu adalah, base-nya itu adalah, kalau panjangnya sama ya, panjang list pertama, atau sama dengan panjang list kedua, kalau tidak sama, ya, minimum, antara, panjang list pertama, dengan list kedua, kemudian worst case-nya itu adalah, kita menjumlahkan panjang list pertama, tanpa panjang list kedua, dikurang satu, nah, ini untuk satu kasus, di mana, nah, kalau diperhatikan, di algoritmanya ini, proses merge ini dilakukan terus, ya, jadi panjang satu, di merge jadi panjang dua, panjang dua di merge jadi panjang empat, dan seterusnya begitu, nah, sehingga di sini ada seperti rekursif, jadi, kalau misalkan, kalau misalkan, B, BN ini adalah, kompleksitas, berdasarkan base case, untuk list yang panjangnya N, kemudian kalau WN ini adalah, kompleksitas berdasarkan worst case, nah, saat kita melakukan, saat kita melakukan, melakukan, menghitung berapa kali, berapa kali, apa namanya, berapa kali, membandingkan saat kita menyatukan list yang nanti ujungnya itu, ini, ini adalah, ini adalah C-nya ya, panjang C-nya jadinya ya, ya, di sini kan, asumsinya kita bagi dua, jadi, berapa kali melakukan perbandingan itu adalah pasti bergantung kepada berapa kali kita melakukan perbandingan terhadap, pas menyatukan list yang masing-masing panjangnya dua, kompleksitas worst case saat, ini mungkin saat list panjang N ya, ini juga sama, panjang N, nah, kalau N per 2, berarti ini panjangnya N per 2, nah, kalau worst case, kan kita melakukan worst case itu adalah, pasti dia panjangnya itu adalah, N A plus N B, minus 1 kan, nah, kalau N A-nya ini adalah N per 2, N B-nya ini adalah N per 2, maka ini totalnya menjadi N minus 1, jadi di sini adalah N minus 1, nah, kenapa ada dua di sini, angka dua di sini, nah, ini kan, ini kan adalah, kompleksitas berdasarkan, worst case, saat kita menggabungkan list yang menghasilkan panjangnya N minus 2, artinya di sini, sebenarnya, saat kita menggabungkan dua list yang panjangnya N per 4, nah, kenapa ada dua, karena kan untuk mendapatkan list panjang N, itu kita membutuhkan dua list yang panjangnya N per 2, jadi ada N per 2, ada N per 2, list A-nya panjangnya N per 2, list B panjangnya N per 2, itu kita gabungkan, sedangkan untuk membentuk list yang panjangnya N per 2, itu kita membutuhkan dua list yang panjangnya N per 4, jadi kita membutuhkan kompleksitas untuk menghitung, menggabungkan dua list yang panjangnya N per 4, untuk mendapatkan list yang panjangnya N per 2, sehingga di sini kompleksitasnya di sini kita kali dua, karena ada dua, kemudian kita tambah dengan ini, nah, begitu pula kalau misalkan dia base case, kalau kita melihat base case, ya sama ya, ini juga dua kali kompleksitas dari base case, base N per 2, ditambah dengan, kan base case itu, kalau tidak N A, ya N B gitu kan, artinya kalau dia panjangnya N per 2, ya di sini cuma N per 2, nah, jadi seperti itu, jadi dua rumus ini, yang menunjukkan, best case dan worst case dari, dari algoritma MerchSort, nah, kalau kita lihat di sini, kita perlu menyelesaikan, menyelesaikan, apa namanya, menyelesaikan, relasi rekursif ini, untuk mendapatkan, WN itu sebenarnya berapa sih, BN itu sama dengan berapa gitu ya, jadi kita butuh ini, WN sama dengan apa, yang tidak ada lagi, suku BN per 2, WN per 2, dan seterusnya, begitu juga yang BN ini, kita maunya fungsi dalam N aja ya, fungsi dalam, dalam N, ini fungsi dalam, N juga, jadi tidak ada lagi, suku, suku B, B, suku, suku W, begini ya, nah, ya itu kita menyelesaikan, persamaan rekursif, nah, yang perlu kita catat juga, kalau kita punya, list yang panjangnya, list yang panjangnya 1, itu kan kita tidak lagi, melakukan perbandingan kan, nah, sehingga nilai W1 nya itu, begitu juga kalau, listnya panjangnya 0, kita tidak melakukan perbandingan, sehingga, W1, W0 nya itu, sama dengan, sama dengan 0, karena kita tidak melakukan perbandingan, nah, kemudian begitu juga, kalau kita punya list yang panjangnya, ya, di sini juga sama ya, B0, B1 itu sama dengan 0, nah, seperti itu, nah, ini adalah nilai awal, dari, dari, dari ini, nah, sekarang coba kita perhatikan dulu, untuk, coba kita lihat yang worst case, nah, kalau kita hitung, tadi kan kita punya, Wn, itu sama dengan, 2, Wn per 2, plus, n, min 1, kemudian, kalau kita hitung, Wn per 2, itu kan adalah 2, Wn per 4, ya, kita bagi 2 kan, ini kan n, n per 2, ini n, ini n per 2, kemudian di sini n, di sini n per 2, sekarang ini n per 4, sekarang kita bagi 2, plus, di sini n per 2, min 1, begitu, begitu juga, kalau kita menghitung, Wn per 4, itu adalah 2, Wn per 8, plus, n per 4, min 1, begitu juga, kalau kita mau menghitung, Wn per, n per 8, itu adalah 2, Wn per 16, plus, n per 8, min 1, nah, begitu seterusnya, nah, kemudian, ya, sama kalau, Wn per 16, itu sama dengan, 2, Wn per, berapa, 3, 2, ya, benar, n per, 16, min 1, nah, kalau kita substitusi, ini semua, substitusi, ini semua, ya, contoh, kita substitusi, kita substitusi, yang, yang ini, ke sini, maka, kita akan dapat, Wn itu sama dengan, 2, dikalikan, 2, Wn per 4, plus, n per 2, min 1, plus, n min 1, Atau, kalau kita rapikan, ini menjadi 4, Wn per 4, plus, ini, min 2, ini, berapa, n, samakan penyebut, jadi, 2, ini, 2n, 2n, 3n, 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 jadi, 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 berapa, n min 2, plus n min 1, oke, ini, 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 jadi, 3n, per 2, min, min 2, ya, nah, kemudian, selanjutnya, kalau kita substitusi, dia, Wn plus 4, Wn per 4, ini, jadi, Wn nya itu, sama dengan, 4 dikalikan, Wn per 4 itu adalah, 2, Wn per 8, plus, n per 4, min 1, ditambah, 3n per 2, min 2, nah, sekarang, ya, bentar, ini, bukan min 2, yang ini, min, min 2, ya, min 2, min 3, disini, ini, min 3, dengan ini, min 3, nah, disini, jadinya, kalau kita uraikan, ini jadi, 8, dikalikan, Wn per 8, eh, bentar, ini juga dengan ini, oh, salah, 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 ini jadinya, benar, jadi, ini sama dengan, n min 1, n min 2, plus n min 1, ini kan, karena ini, ini kalikan ke sini, sama ini kalikan ke sini, nah, di nya, yang ini itu adalah, n min 2, plus n min 1, kemudian, disini, plus, n, n min 4, plus, n min 2, plus n min 1, Nah, begitu seterusnya Kalau kita lihat lagi Kalau kita substitusi Wn per 8 Itu menjadi 8 dikali 2 dikalikan Wn per 16 Plus N per 16 N per 8 Min 1 Tambah N min 4 Plus N min 2 Plus N min 1 Nah, di sini akan menjadi 16 dikalikan Wn per 16 Plus N min 8 Plus N min 4 Plus N min 2 Plus N min 1 Nah, kalau kita teruskan ini ya Nanti akan ketemu W1 di sini Nah, sehingga nanti nilainya 0 Nah, akibatnya kalau kita lihat Yang bagian sebelah sini Nanti itu akan menjadi 0 Nah, kemudian yang tersisa itu adalah Wn yang sama dengan Ya, ini saja Ini N, 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 N Nah, itu pasti ada sebanyak Ya, nanti itu totalnya kan adalah N dikalikan W1 Plus N dikalikan log Learn sebenarnya Log 2 log 2 log N Min Nah, di sini itu sigmanya Dari I sama dengan 0 Sampai 2 log N Min 1 Dari 2 pangkat I Nah Yang sebelah sini ini Datang dari Kan ini kan Kalau kita gabung terus Gabung terus Gabung terus Maka kita sebenarnya Melakukan perulangan sebanyak Kalau Jadi Nanti Kan N itu Kita asumsikan Sama dengan 2 pangkat sesuatu lah Katakan gitu Karena kan kita bagi-bagi-bagi Nah Sesuatunya ini adalah Sebenarnya adalah 2 log N kan Nah Nah, sehingga pasti kita Melakukan perulangan sebanyak itu Nah, sehingga di sini Yang sebelah sininya adalah 0 Kemudian yang ini adalah Yang ini ya Kalau yang ini Ini yang ini ya N N N N Ini berulang sebanyak itu Kemudian Nah, yang ini adalah 2 pangkatnya Ini kan kalau kita Ini 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 Dan seterusnya gitu Nah, sehingga Kalau kita melakukan Ya, ini akibatnya Kita punya Ini adalah N dikali 2 log N Min Nah, ini kan barisan geometri nih Jadi Ya, sebenarnya ini adalah Totalnya itu adalah 2 log N Min 1 Ya, sehingga Nah, tadi kan kita Misalkan bahwa yang ini Itu adalah N kan Nah, jadi yang ini Nah, yang ini kan Yang ini Ini 2 N itu adalah 2 pangkat 2 log N Nah, sehingga Di sini kita akan punya N dikali kan 2 log N Min N Min 1 Atau ya Kita jadi satukan 2 log N Dikalikan N Min N Tambah 1 Nah, kalau kita lihat Yang ini adalah Anggota Big O 2 log N Dikalikan N Dan kalau kita lihat Ini Nilai yang ini Ini pasti kurang dari N kuadrat ini Karena yang sebelah sini Yang sebelah sini Ini kurang dari N Nah, sehingga dia Kurang dari N kuadrat Nah, bisa kita lihat Di sini bahwa Worst case-nya itu Tidak persis Sama dengan Tidak persis Big O N kuadrat Tapi kurang dari Nah, sehingga Bisa kita lihat Bahwa ini Sangat-sangat efisien ya Nah, kalau Dengan menggunakan Cara yang sama Kita bisa dapat Bahwa Nanti BN-nya juga Itu adalah Sama dengan Anggota dari Anggota dari Big O 2 log N Dikalikan N Nah, jadi Nah, jadi Dengan menggunakan Dengan menggunakan Menggunakan Medsort ini Ternyata Kompleksitasnya itu Adalah kurang dari Tidak persis Sama dengan N kuadrat Tapi kurang dari itu Yaitu 2 Persisnya adalah Big O N log N Nah, seperti itu Nah, sehingga ini Anggota kurangnya Cukup efisien Nah, seperti itu Mungkin itu saja Yang perlu Kita diskusikan Yang perlu disampaikan Nanti kalau ada apa-apa Silahkan tanya Terima kasih Sampai ketemu Di video selanjutnya Sampai ketemu